yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen kelebatinfo dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini di tanggal 26 di bulan Juni ya 2023 dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada apalagi di keramaian guys karena di luar sana banyak sekali virus dan penyakit yang mengancam kesehatan kita Oke kita lihat bagaimana update update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya di sini data dari kone market menunjukkan adanya kenaikan tapi tipis banget guys di 0,46 persen dan saja ini adalah efek dari kontribusi antara Bitcoin dan juga teman-temannya guys gimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya di satu persen kemudian untuk etherium hijau tapi tipis guys di 0,17 persen ya untuk BNB juga masih merah tipis juga 0,09 persen untuk SRP juga tipis di 0,3 persen cardano 0,5 persen doskoin di 1,2 persen dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya sepertinya untuk pergerakan dari altcoin ini bervariasi ada hijau dan ada juga yang merah dan kalau kita lihat di sini menunjukkan pergerakan untuk pasar masih sideway ya meskipun ada beberapa altcoin yang bisa dibilang perubahan cukup signifikan antara lain ada unisweb ya dalam waktu satu hari atau 24 jam ini saya mengalami kenaikan di 13,2 persen guys dan untuk kenaikan ini saya belum mendapatkan informasinya ya nanti kita akan coba cari dan untuk Bitcoin cash seperti yang sudah saya predisikan ya karena sudah naiknya terlalu tinggi maka hari ini turunnya pun lumayan ya di 9,5 persen guys kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan ataupun update dari pergerakan harga Bitcoin ya yang terlihat dalam chart di sini untuk time frame dailynya close candle kemarin merah dengan pola seperti ini guys bisa sudah dibilang ini doji ya maka ada kemungkinan untuk turun lebih dalam lagi mungkin akan dites di harga sekitar Rp30.000 guys tapi kalau menurut saya pribadi mungkin dia akan turun naik di sini ya antara Rp30.000 dan Rp31.000 membentuk pola sideway guys sebelum untuk lanjut buluran berikutnya ya karena sentimen positif yang belakangan ini banyak ya yang mengakibatkan harga Bitcoin ini cenderung naik guys tapi tetap kalian harus berhati-hati karena ini sudah naik cukup tinggi ya dan tertahan di area resisten di Rp30.000 ataupun Rp31.000 maka ada kemungkinan para investor untuk mengambil profitnya guys atau taking profit sehingga pasti akan ada untuk koreksi lebih dulu guys jadi untuk DCA buat teman-teman semuanya masih belum masuk ya ke pasar Bitcoin bisa tunggu di harga sekitar Rp29.500 atau di Rp29.000 ya untuk lebih konservatif tapi kalau buat teman-teman semua yang lebih agresif bisa tunggu di harga Rp30.000 ya untuk mengambil opportunity di pola sideway yang akan terbentuk di sini guys Oke dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama guys kita lansir pertama dari harian si crypto ya dan disini diinformasikan bahwa Shiba Inu ini membuka lintasan harga yang luar biasa di tengah pembaruan ekosistem yang menarik untuk shibarium guys jadi Shiba Inu dengan tokennya ship terus bertahan kuat yang minggu ini setelah lonjakan yang mengesankan selama seminggu terakhir ini pada saat berita ini diturunkan mata uang kripto MIM terbesar kedua berdasarkan kapital si pasar ini ya diperdagangkan pada harga 0,00007862 dolar setelah melonjak lebih dari 16% dalam 7 hari terakhir ini kekuatan Shiba Inu ini dapat dikaitkan ya dengan perkembangan ekosistem yang signifikan yang telah menghidupkan kembali minat dan antusiasme komunitas Shiba Inu pada hari Rabu situasi Kusama sebagai pengembang utama ya dari Shiba Inu menjatuhkan satu lagi kejutan pada peluncuran Shibarium sebagai ekosistem terdesentrisasi yang sangat dinantikan guys dalam sebuah perolahan telegram yang dibagikan oleh Jolt seorang pegemar Shiba Inu yang populer di Twitter Kusama menegaskan kembali dedikasinya yang tak tergoyahkan kepada komunitas yang menimbulkan gelombang kegembiraan di antara anggota komunitas seiring dengan semakin dekatnya peluncuran Shibarium ketika ditanya tentang pembaruan token list seorang yang admin Shibarium menerima tanggapan yang percaya diri dan penuh tekad dari Kusama dengan mengatakan masuk semua masuk saya tidak main-main dan kami akan menyelesaikannya dengan kuat pernyataan Kusama muncul sehari setelah dia mengungkapkan pembaruan signifikan lainnya pada ekosistem dalam sebuah blog pada hari Rabu ia memperkenalkan dua kemajuan penting yaitu shibakos dan peluncuran Shiba Inu world paper sesuai blog yang disebut shibakos akan menjadi layanan yang memungkinkan aset dunia nyata terhubung ke nft layanan ini bertujuan ya untuk memberikan bukti kepemilikan dan akan menjadi bagian dari peluncuran ekosistem Shibarium yang akan datang di sisi lain world paper digambarkan sebagai panduan komprehensif yang mengeksplorasi berbagai elemen ekosistem Shiba termasuk token platform produk dan layanan makalah ini juga akan menguraikan rencana jangka panjang untuk mencapai desentralisasi lengkap Shiba Inu Kusama mencatat bahwa world paper akan diungkapkan bersama dengan peluncuran mainnet dari Shibarium Gai pembaruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran diantara komunitas Shiba ya mengenai kapan Shibarium akan diluncurkan selama lebih dari satu tahun Shiba Army telah menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya kejelasan seputar tanggal peluncuran Shibarium memberikan ruang untuk berbagai spekulasi dan fiut di komunitas namun pertengahan bulan lalu ya Lucy sebagai anggota tim pemasaran Shiba Inu mengisyaratkan bahwa protokol layar 2 akan segera diluncurkan meskipun demikian perlu dicatat bahwa pertumbuhan token SHIB tidak terjadi secara terpisah token lain seperti Doors dan juga PP sama-sama mengalami kenaikan harga yang mengesankan ya naik sekitar 7% dan 68% dalam seminggu terakhir menghidupkan kembali minat investor pada koin Mim Gai jadi kita tunggu aja kapan untuk peluncuran pastinya ya untuk Shibarium guys karena ini sudah sudah dinanti-nantikan dan saya yakin jika nanti sudah ada kepastian kapan peluncurannya maka harga dari Shiba Inu ini pasti akan naik kenceng banget guys dan jika nanti sudah meluncur pasti akan ada koreksi yang dalam juga ya jadi harus hati-hati teman-teman ya kita lanjut informasi berikutnya ya kita lansir dari harian U.today dimana disini diinformasikan bahwa baik SRP dan juga Ethereum ini akan dihancurkan guys oleh SEC jadi dalam perdebatan sengit baru-baru ini ya yang telah memikat ruang kripto komunitas SRP bersilisih dengan Max Keiser penasihat presiden El Salvador dan penginjil Bitcoin terkemuka guys topik yang memicu diskusi panas tersebut adalah masalah regulasi mata uang kripto yang diperdebatkan khususnya mengenai nasib SRP dan Ethereum dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari SEC guys Keiser dengan tegas menyatakan bahwa regulasi yang melampaui batas pasti akan menyebabkan kematian SRP dan setiap mata uang kripto lainnya kecuali Bitcoin yang dianggap sebagai tidak tersentuh guys John Dayton seorang pengacara prokripto dan perwakilan hukum pemegang SRP menantang prediksi apokaliptik Keiser dia membalas dengan menyeroti pelabelan SEC sebelumnya terhadap Bitcoin sebagai sekuritas meskipun mengakui bahwa komisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada SRP Dayton percaya bahwa pengaruh regulator sementara saat ini yaitu Gary Gensler akan berumbur pendek dia lebih lanjut berpendapat bahwa kode perangkat lunak itu sendiri tidak boleh diklasifikasikan sebagai sekuritas menekankan perlunya lapangan bermain yang setara dimana teknologi terbaik dapat berkembang guys tidak terpengaruh oleh argumen Dayton Keiser tetap teguh ya pada keyakinannya bahwa Ethereum dan SRP akan mengalami nasib yang sama menempis pembicaraan tentang Bitcoin sebagai hal yang tidak penting dia menyatakan bahwa Gensler sebagai ketua SEC saat ini ya akan mengejar Ethereum dan SRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar Keiser kemudian menegaskan bahwa regulator berfungsi sebagai rakyat perlindungan bagi kartel perbankan dan siap menggunakan keamanan nasional dan Patriot Act jika diperlukan untuk menghilangkan proyek-proyek ini guys jadi intinya tetap ya kita harus menunggu kira-kira hasilnya seperti apa antara SRP dan SEC ini guys karena efeknya pasti akan sangat masif banget ya terhadap kemajuan dari kripto ini guys Oke kita tunggu aja nanti update-nya kita lanjutkan informasi berikutnya ya kita lansir dari harian the daily hode disini di informasikan bahwa CEO dari bitwise menyaruhkan pasar bul multi tahun ini dimulai sekarang guys karena investor institusional mengincar Bitcoin jadi CEO dari bitwise pengelola dana indeks crypto terbesar dunia mengatakan bahwa pasar bulis multi tahun sekarang telah dimulai didorong oleh gelombang minat institusional yang telah lama ditunggu-tunggu dalam sebuah wawancara Bloomberg terbaru ya Matt Hogan mengatakan bahwa harga kripto telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi pengawasan regulasi yang semakin ketat Hogan juga mengatakan bahwa Blackrock baru-baru ini masuk ke Bitcoin ya mungkin merupakan seri di atas untuk kondisi pasar bulis yang baru guys jadi hal ini telah memanjat tembok kekhawatiran dan sekarang kita memiliki Blackrock manajer aset terbesar di dunia yang menancapkan benderanya di tanah dan mengatakan bahwa Bitcoin itu penting dan ini adalah aset yang ingin dimiliki oleh investor institusional untuk lima hingga sepuluh tahun kedepan ke dan saya rasa kita telah memasuki era baru kripto saya menyebutnya era mainstream crypto dan saya pikir kita telah memasuki pasar bulis beberapa tahun yang baru saja dimulai kata Hogan CEO juga memperkirakannya babak pertumbuhan baru di luar harga aset dia mengatakan bahwa ekuitas kripto sekarang berada di ambang perkembangan dan memprediksi gelombang pasar perusahaan kripto baru yang memasuki pasar saham ada banyak perusahaan yang tertarik dengan uang kripto dan perusahaan infrastruktur kripto yang akan melihat hasil yang lebih kuat karena Bitcoin dan aset kripto lainnya terus meningkat jadi saya berharap jelur IPO atau penawaran umum perdana yang akan terbuka guys menurut saya secara lebih luas ekuitas kripto sebenarnya telah mengungguli harga aset kripto indeks ekuitas kripto kami naik lebih dari 100% tahun ini jadi tentu saja kita akan melihat lebih banyak debut kita akan melihat industri ini tumbuh dengan pesat saya pikir ini adalah momen yang sangat menarik ya untuk kripto kata CEO bitwise jadi optimisme sudah mulai terlihat ya dari para investor besar dan dengan statement ini tentu saja akan membuat efek yang positif juga ya bagi komunitas kripto khususnya untuk Bitcoin ini guys kita lanjut informasi berikutnya masih kita lansir ya dari harian the daily hode dimana disini diinformasikan bahwa raksasa manajemen aset yang mempunyai aset senilai 2,3 triliun dolar ini mendaftar ya untuk lisensi penitipan kripto di Perancis guys jadi salah satu grup layanan aset terbuka di Eropa baru-baru ini telah diberikan lisensi oleh regulator pasar keuangan Autorid Desk Marches Finance atau AMF untuk menyediakan layanan penyimpanan kripto di Perancis jadi menurut siaran press baru KC East Bank ini sebagai cabang perbankan grup KC East di Perancis baru saja menerima status PSAN dari AMF yang memungkinkan lembaga keuangan untuk beroperasi sebagai kustodian aset kripto yang diberi Wawanang ya untuk menyimpan kunci pribadi pengguna guys dalam sebuah pernyataan KC East menyatakan ya bahwa ini adalah satu-satunya spesialis kustodian Perancis yang diberikan status PSAN menurut situs web AMF KC East terdaftar sebagai penyedia layanan aset digital di ESP pada tanggal 20 Juni dan KC East ini adalah salah satu pemain terkemuka ya dalam industri layanan aset untuk klien institusional dan corporate dengan aset yang dikola sebesar 2,3 triliun dolar guys ini keren banget ya jadi belakangan nih banyak ya mulai terlihat antusiasme-antusiasme dari beberapa institusional yang tertarik ya dengan kripto ini khususnya untuk Bitcoin dan ini akan sangat bagus banget ya tentu saja untuk perkembangan dari kripto itu sendiri guys dan apakah ini menandakan ya bahwa buluran untuk Bitcoin ini sudah mulai guys ini akan sangat menarik kemudian kita lanjut ya untuk informasi berikutnya kita lansir dari Twitter ya dari bitgate guys dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin bahwa untuk proyek dari Geo Web3 real estate marketplace ini sudah live ya pada tanggal 25 kemarin guys dan ini sudah terkonfirmasi di Twitternya dan kita langsung aja melihat ya bagaimana platform dari real estate bitgate marketnya guys kita cek di sini kalian bisa kunjungi sendiri ya nanti di real estate.bitgate.market ini adalah tampilan awalnya ya dan informasi aja dimana nanti di sini ya di platform real estate dari bitgate ini nanti kalian bisa menjual dan juga membeli ya aset-aset property dengan menggunakan tentu saja token dari bitgate ya yaitu Bryce ini keren banget ya pertama kalau kita lihat di sini ya untuk menunya kalian bisa klik di sini dimana di sini ada menu home my properties dimana di dalamnya kita bisa create dimana nanti kita bisa menawarkan property kita kemudian kita juga bisa mengupload dan juga kita bisa melihat daftar list list yang ada ya kemudian juga ada list untuk propertiesnya dan kita bisa melakukan pembelian serta penjualan nah yang pertama kita lakukan adalah connect dulu untuk waletnya di sini tersedia ada tiga walet ya ada metamask, coinbase wallet dan juga wallet connect kita coba aja untuk metamask ya kemudian tinggal klik next connect nah disini kita harus memposisikan untuk jaringannya di jaringan Bryce ya atau BRC20 guys kemudian kalau kita lihat di sini untuk list propertiesnya nah disini kalian bisa pilih tempatnya dimana yang ingin kalian cari tempat real estate-nya guys nah nanti kalian bisa coba sendiri dan mungkin ini masih belum aktif ya kemudian selanjutnya untuk create jadi disini adalah tempat dimana kalian bisa menjual ya untuk real estate kalian ataupun property kalian kemudian untuk uploadnya ini sama untuk buy and sell dimana nanti kalian bisa membeli dan juga menjual aset kalian di sini guys jadi untuk sementara ini adalah tampilan awal ya dari real estate-nya nanti kalian kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya ya dari project real estate untuk bitgate market ini guys Oke jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasinya dan seperti biasa kita akan tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak dalamnya dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace kita akan turunsui kita akan turun kita akan turun Terima kasih.